baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua kita kembali berjumpa di praktikum fito aot untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke analisis kuantitatif venol total untuk dua materi nanti yang pertama analisis kuantitatif venol total yang kedua nanti untuk kadar flavonoid total nanti kita akan bertemu secara online karena Senin kemarin seharusnya kita masuk materi ini tetapi karena ada suatu hal maka perkuliahan tidak diadakan nah untuk hari ini kita akan langsung masuk ke analisis kuantitatif venol total tapi sebelumnya ibu akan sampaikan untuk rencana materi perkuliahan ini praktikum ini sampai akhir nanti teman-teman akan bertemu dengan saya untuk hari ini kita akan masuk ke ini ya analisis kuantitatif venol total kemudian saya masih utang satu pertemuan online untuk praktikumnya yaitu kadar flavonoid kadar flavonoid total ya yang seharusnya tanggal 9 Mei kemarin nanti silahkan kotinya teman-teman cari waktu mbak istianti ya silahkan cari waktu gitu kan kemudian di diskusikan dengan saya kapan waktunya bisa nah kemudian yang perlu saya sampaikan lagi nanti setelah ini kita akan masuk juga ke apa namanya isolasi flavonoid kerining fitokimia kemudian nanti metode-metode ekstraksi nanti kita akan belajar bagaimana cara maserasi untuk mendapatkan ekstrak dengan metode maserasi dengan metode perkolasi untuk pemekatan dengan vakum evaporator nanti kita akan belajar nah yang perlu ibu sampaikan disini untuk Senin tanggal 23 Mei 2022 besok Senin depan kita akan melakukan praktikum secara offline ya nah rencana ibu nanti kita akan melakukan selain isolasi flavonoid atau membuat infusa ya dari glikoside flavonoid kemudian akan dilakukan juga screening fitokimia dari isolasi flavonoid kemudian kita akan melanjutkan penyaringan maserasi nah untuk penyaringan maserasi itu nanti karena kita perlu melakukan perendaman dulu selama kurang lebih 2 harinan ya 24 jam kalau kita praktikumnya Senin kan berarti Anda melakukan pelarutan simplicianya itu minggunya gitu masalahnya itu misalnya kita Senin gitu ya jadi 1 hari sebelum Senin itu kita masuk materi penyaringan untuk maserasi berarti minggu itu Anda harus sudah membuat apa namanya larutan maserasi yaitu simplicia yang dilarutkan 1 bagian simplicia yang dilarutkan ke dalam 10 bagian etanol nah berarti bagaimana Ibu jadi besok Kamis karena saya di kampusnya itu hari Kamis kalau Kamis itu saya ada di laboratorium 9 jam 8 sampai jam setengah 1 ya setengah 1 kalau Jumat itu saya di labnya itu jam setengah 1 sampai jam 5 tapi lab 5 nah biar enak nanti teman-teman silahkan perwakilan kelompok boleh kelompok besar ya jadi perwakilan 2 atau 3 mahasiswa boleh gak harus semua itu datang ke lab 9 ya antara waktunya itu jam 8 sampai jam setengah 1 menemui saya nanti akan saya berikan Anda sampel simplicia sekaligus etanol yang Anda bawa pulang nah etanolnya itu silahkan nanti hari Minggunya 1 hari sebelum ketemu saya di hari Senin tanggal 23 Mei 2022 jam 8 pagi itu silahkan dicampurkan dimasukkan ke dalam botol maserator dan ditambahkan etanol supaya pada Seninnya kita bisa melakukan penyaringan gitu ya karena kita praktikumnya adalah hari Senin jadi Minggu itu harus ditambahkan dulu untuk penarutnya ke dalam simplicia yang akan kita gunakan nah ini adalah info awal ya silahkan diperhatikan nah kemudian kita masuk ke analisis kuantitatif venol total harapannya teman-teman nanti pada analisis kuantitatif venol total itu kita menggunakan literatur adalah farmacopee bahan Indonesia edisi terbaru tahun 2017 edisi 2 yang belum punya silahkan meminta kepada saya boleh kita akan saya berikan apa namanya pdf-nya untuk Anda buka untuk Anda pelajari nah harapannya kalian bisa melakukan analisis kuantitatif venol total dari simplicia ya karena kalau kita bicara standarisasi standarisasi bahan alam ya standarisasi obat tradisional besok di asoba besok semester akan datang Anda akan sampai ke sana itu ada beberapa tanaman yang harus memenuhi syarat kuantitatif berapa kadar venol total yang ada pada simplicia tersebut di farmacopee Indonesia disebutkan ada beberapa simplicia yang harus memenuhi persyaratan yaitu antara lain akar kucing kulit buah delima baik dia yang berwarna merah ataupun putih kulit batang dari jamblang daun kemangi kepel lempe selasih dan daun teh nah itu harus memenuhi standar kuantitatif berapa persen venol total yang ada pada simplicia tersebut nah kita masuk dulu ke pendahuluan teman-teman jadi ibu akan sampaikan dulu pendahuluan nanti untuk keterangan terkait cara kerjanya ada videonya nanti kemudian keterangan tambahannya ada cara perhitungan venol total dan nanti juga akan saya berikan portfolio untuk dikerjakan per individu mahasiswa begitu baik kita masuk dulu ke pendahuluan apa itu venol venol itu adalah salah satu senyawa yang paling banyak terdapat di alam kalau teman-teman sudah belajar farmakognosi mungkin teman-teman akan ketemu turunan-turunan venol atau derivat-derivat venol atau penggolongan venol itu salah satunya flavonoid yang banyak juga terdapat di alam kemudian ada flavonon flavonol dan lain sebagainya glikosid flavonoid dalam bentuk glikosidnya ada glikon ada glikon dan lain sebagainya nah disini ciri khasnya dia memiliki cincin aromatik atau cincin bensin dimana cincin aromatik itu dia tersubstitusi adanya OH atau bisa dikatakan disitu dia tersubstitusi oleh 1 atau 2 atau lebih gugus hidroksil nah ini adalah venol ya flavonoid C berapa C3 C6 C3 gitu ya flavonoid ya kalau venol itu dia bensinnya itu tersubstitusi oleh OH atau hidroksil nah tadi saya sampaikan di awal bahkan bahwa ada beberapa simplicia dan ekstrak gitu ya yang persyaratan standarisasinya kalau teman-teman berkata atau belajar standarisasi nanti ada standarisasi untuk ekstrak ya makros mikros histokimia kemudian ada kadar air susut pengeringan kemudian kadar abu kadar abu tak larut asam dan lain sebagainya banyak nah salah satunya ternyata untuk tanaman-tanaman akar kucing kulit buah delima yang warnanya merah kulit buah delima yang warnanya putih kemudian ada kulit batang jamblang daun kemangi daun kepel daun lampes daun selasih ini ya ini ternyata harus ya dilihat berapa kadar fenol total yang ada pada tanaman tersebut untuk melihat apakah tanaman tersebut memenuhi standar atau tidak kalau untuk tanaman yang lain kalau tidak dipersyaratkan di FHI berarti tidak apa-apa kita tidak perlu melakukan pengecekan fenol total tapi kalau mau dilihat juga tidak masalah nah dimana kita menggunakan baku baku atau standar yang digunakan dalam penetapan kuantitatif fenol total itu adalah kita gunakan asam galat sebagai bakunya dan kita menggunakan spektrofotometri visual kenapa visual karena nanti kita menggunakan reagen yang namanya folin siokalteu dimana folin siokalteu ini dia akan memberikan warna biru gitu ya dan dia berwarna makanya kita ukurnya menggunakan spektrofotometri vis nah prinsipnya disini senyawa fenolik kenapa kita menggunakan folin gitu kan karena senyawa fenolik itu bisa membentuk larutan yang larutannya itu memiliki absorbansi tertentu dan dia bisa bereaksi dengan folin siokalteu nah prinsipnya gimana prinsipnya ini disini ada pembentukan senyawa kompleks ya kalau sampannya kita tambahkan folin dia akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru ya kemudian dengan panjang gelombang tertentu dia dapat diukur ya dimana si folin ini dia akan mengoksidasi garam alkali mengoksidasi fenolat ya fenolat itu kan tadi ada OH nya ya jadi mengoksidasi garam alkali atau gugus fenolik hidroksi ya gugus fenolik hidroksi fenol yang ada apa benzen yang tersubstitusi OH fenolik hidroksi dia juga akan mereduksi karena dia basah dia akan mereduksi asam heteropoli asamnya apa fosfomolibdat dan fosfotungstat nah ini ada pada reaksinya ini tadi kita menggunakan folin tadi dia membentuk kompleks ya kompleks karena adanya hidrolisis karena adanya reduksi ya karena ada reduksi yang terbentuk adalah molibdenum dan tungsten ini ya sama ya jadi asam heteropoli menjadi kompleks molibdenum dan tungsten nah jadi disini dia bereaksi dalam suasana basah karena fenol ya OH jadi dia akan berubah menjadi ion fenolat jadi kalau semakin besar konsentrasi fenolik maka ion fenolat yang mereduksi itu juga menjadi lebih kompleks jadi warnanya biru dari reagen folinya itu akan lebih pekat nah berarti bisa menjadi indikator ya dari folin siokal cew itu nah kita masuk dulu ke penetapan kadar ya jadi prosedurnya bagaimana nah ini prosedurnya kita menggunakan dari FHI ya FHI coba nanti di cek halaman 51 nah atau prosedur lampiran 51 ya saya agak lupa ini halaman atau lampiran silahkan di cek nah prosedurnya larutan uji untuk simplicia jadi kita buat larutan uji nah pembuatan larutan uji itu tergantung apa tergantung dari sampelnya apa contohnya bagaimana nah ini dia menggunakan sampel kurang lebih 1 gram serbu simplicia ya 1 gram serbu simplicia kemudian 25 mili kita tambahkan menggunakan labu labu ukur 25 mili ya otomatis kita addkan dengan pelarutnya pelarutnya metanol 25 mili nah kita cek kalau dia menggunakan 1 gram serbu itu kira-kira sampel yang kita gunakan untuk larutan uji simplicia itu sampel apa itu kan ya coba kita cek serbu simplicia ya nah dia menggunakan 1 gram bobot simplicia ini tadi kan bobot simplicia yang digunakan itu ini tergantung dari tanamannya apa gitu jadi kalau kita pakai 1 gram 1 gram 1 gram 1 gram 1 gram kita kan ya kita lihat yang hijau nah ini akar kucing dia 1 gram bobot simplicia kalau dia batang jamblang daun kapal kemudian daun teh dia 1 gram reaksinya juga reagenya dia menggunakan metanol kan tadi metanol kan nah metanol dia metanol dia metanol nah yang hijau ini dia 1 gram nah yang berwarna ini dia 100 gram 100 gram dengan pelarutnya adalah etanol kita lihat kalau dia menggunakan metanol abut akar yang digunakan 25 mili tapi kalau dia 100 mili gram karena dia lebih sedikit kan 100 miligram dengan menggunakan etanol dia labut akarnya add 10 mili etanol nah kemudian dia untuk kulit buah delima kulit buah delima daun lampes daun selasih dia ada yang namanya sonikasi dengan suhu 50 derajat celcius 50 derajat celcius untuk menghomogen kalau sampelnya lebih sedikit itu nah yang yang jadi perbedaannya ada di ekstrak kalau ekstraknya ini sama ya 0,2 0,2 0,2 nah yang berbeda ini ini 50 50 50 untuk daun kemangi kemudian lempes dan selasih sama pelarutnya juga metanol sama labut akar yang digunakan sama yang berbeda disini adalah kalau kulit delima merah dan juga putih disini dia menggunakan 20mg dengan pelarut etanol nah ini aja lainnya kalau ekstrak pelarutnya metanol kalau disini karena dia sedikit ya 20mg dia menggunakan pelarutnya etanol 20mg dengan sonikasi suhu 50 derajat celcius nah ini perbedaannya nah ukuran labut akar juga menyesuaikan kan ukuran labut akar tadi di atas juga sudah menyesuaikan kan 0,5 0,5 dan lain sebagainya seri pengencaran di atas sudah ada nanti seri pengencarannya kita menggunakan seri pengencaran berapa berapa itu sudah ada petunjuknya disini nah ini volume volume yang ditambahkan juga sudah ada nah ini sebagai acuan ya baik ada yang menggunakan belangko ada yang tidak menggunakan belangko itu kan karena belangko tidak muncul di rumus kalau disini ada yang belangko muncul di rumus berarti dia menggunakan belangko tapi kalau kita menggunakan kulit delima putih dan juga delima merah kalau tidak membutuhkan belangko eh kalau belangko muncul di rumus berarti kita butuh belangko tapi kalau belangkonya tidak muncul di rumus ya ngapain gitu kan kita tidak melakukan preparasi untuk belangko baik kita coba bandingkan dulu dari prosedur disini dia menggunakan 1 gram 1 gram berarti tidak mungkin dia kulit delima putih atau kulit delima merah ini menyesuaikan metanonya berapa labu takarnya berapa sudah ada nah larutan ujinya juga kalau dia menggunakan larutan uji ekstrak juga menyesuaikan sesuai yang kotak yang ada di bawah dia 0,2 gram labu air lemayernya 25 mili pelarutnya metanol kemudian di-addkan 25 mili karena disini adalah kuantitatif jadi alat yang kita gunakan adalah pipet volume kita tidak boleh menggunakan pipet tetes tidak boleh menggunakan gelas ukur tapi harus pipet volume nah larutan pembanding atau asam galat larutan pembandingnya kita sama menggunakan asam galat ini ada seri konsentrasinya seri konsentrasi sudah ada di bawah tadi silahkan di-cek ini berarti sampel apa itu sudah ada nah kalau sudah pengukurannya bagaimana kita sudah membuat preparasi simplisia ekstrak dan juga pembanding nah kalau sudah punya bagaimana pengukuran jadi kita ambil 1 mili larutan uji larutan uji larutan uji dan masing-masing seri larutan pembanding nah larutan ujinya ekstrak dan juga simplisia berarti larutan seri larutan pembandingnya bisa kita bagi dua lagi gitu kan ya 100 2x 70 2x 50 30 50 15 5 mikromili 2 kali dengan apa kita tambahkan 1 mili larutan ujinya larutan uji simplisia dan larutan uji ekstrak nah kalau sudah kita tambahkan foldin foldin tadi sebagai standar ya eh sebagai reaksi ya kemudian kita diamkan dulu 8 menit tunggu otenya kita tambahkan NaOH ya basahnya kemudian kita diamkan lagi selama 1 jam nah kalau sudah kita tunggu eh kita hitung pada panjang gelombang 730 nanometer ini tergantung sampelnya oke coba kita lihat preparasi kalau kita menggunakan kulit buah delima kulit buah delima nah disini larutan ujinya 100 miligram bukan 1 gram lebih sedikit makanya kita menggunakan labu ukurnya adalah 10 mili nah termasuk ekstraknya termasuk seri konsentrasinya gitu nah untuk perhitungannya tadi kulit delima putih dia menggunakan blanco makanya kita perlu melakukan pembuatan blanco nah kemudian disini juga berbeda 765 nanometer untuk panjang gelombangnya berbeda-beda tergantung dari sampel yang kita gunakan nah ini blanco yang munculkan di rumus oke itu pendahuluan dari saya untuk analisis kuantitatif venototal nanti untuk video tutorial penjelasan lebih lanjut penjelasan cara perhitungan dan juga nanti ada perhitungan yang harus kalian kerjakan di portfolio per individu ya mengajakannya silahkan dicoba dihitung dikerjakan berdasarkan pemaparan materi pendahuluan yang nanti akan kalian simak ya mohon disimak baik-baik nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan silahkan kita bisa melakukan diskusi baik itu saja kita akan sambung untuk video selanjutnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi